Saya kan wartawan, orang yang biasa bebas. Jadi maka di kelas itu pasti saya paling... Satu ada Pak Timi, Pak Timi itu jenaka sekali, lucu sekali. Tetapi kan dia juga agak segan-segan kan dia. Dia adiknya presiden pada waktu itu. Maka satu-satunya orang yang merasa bebas, saya. Saya nggak peduli, saya ngomong apa saja. Maka orang melihat ini... Dan saya itu paling geli kalau... Ini kan mungkin orang... Ini asah benari ada tugas. Jadi mengerjakan kelompok, mengerjakan tugas pribadi. Tapi yang paling banyak tugas kelompok, mungkin sampai malam. Jadi yang salah satu yang paling unik itu adalah bagaimana kita menahan rasa kantuk. Itu saling berbagi. Jadi ada saya lihat, ada yang gini. Itu pasti udah kantuk. Jadi salah satu yang menarik itu pada waktu kursus lemanas itu adalah bagaimana kita... Menahan rasa kantuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bambang Sadono di channel Bangsa TV yang selalu mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kita lanjutkan serial autobiografi Bambang Sadono, wartawan guru dan politisi. Sekarang sudah sampai ke episode ke-25. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nanti komen yang terpilih akan mendapat hadiah buku langsung dari Pak Bambang Sadono. Dalam serial ini, Pak Bambang akan banyak menjawab berbagai pendapat orang lain tentang dirinya. Akan kita baca lagi buku Bambang Sadono, pekerja keras dari Plura yang terbit tahun 2006. Berikut kutipan dari halaman 190 hingga 191, antara lain sebagai berikut. Kursus Lemhanas Tahun 1995, Bambang berkesempatan mengikuti kursus Rembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas di saat dia menjabat sebagai ketua PWI Jawa Tengah. Kursus reguler yang berlangsung selama 9 bulan di Jakarta itu melibatkan sekitar 100 peserta dan Bambang termasuk angkatan ke-28. Keikut sertaannya pada kursus ini tentu saja membuat potensi dirinya semakin terasa. Betapa tidak, Lemhanas sering dianggap sebagai tempat untuk menempat calon pemimpin bangsa. Sebagian masyarakat bahkan mengartikan lembaga ini sebagai kawasan dari muka bagi para calon pemimpin. Dan Bambang menjadi salah satu peserta kursus yang bila ingin menjadi peserta saja harus melewati seleksi yang ketat karena pesertanya yang membudak. Tentulah hal itu merupakan suatu langkah berarti yang semakin melengkapi se-upgrade aktivitasnya dalam menjalani kehidupan ini. Nah Pak Bambang, kok bisa sampai ikut kursus ini bagaimana dan apa pikiran awalnya pada saat itu? Iya, terima kasih Raja. Kita lanjutkan dialog ini mudah-mudahan pengalaman-pengalaman ini kecuali menjadi wawasan juga bisa menjadi referensi. Jadi mungkin siapa tahu ada yang mungkin tidak persis sama, tetapi perjuangan atau tingkat-tingkat yang harus dilalui mungkin hampir mirip-mirip lah. Nah Lemhanas mungkin sampai sekarang juga masih menjadi lembaga pendidikan manajemen ketata negaraan, ketata pemerintahan yang mungkin masih tetap prestisius di Indonesia. Tetapi pada masa saya ikut itu lebih dari prestisius, karena hampir semua lulusan Lemhanas itu seperti punya ijazah atau tiket khusus untuk menduduki jabatan-jabatan yang penting di Indonesia, karena itu lembaga yang didirikan oleh negara. Dan praktis Lemhanas itu dimanfaatkan untuk mempersiapkan para pejabat pemerintah, karena itu dari 100 peserta itu 98 itu berasal dari pegawai negeri dengan eselon-eselon yang eselon satu lah kira-kira. Karena sudah tertinggi, sehingga setingkat lagi dia bisa menduduki jabatan apakah itu Dirjen, apakah itu Menteri, Kepala Lembaga, dan sebagainya. Nah kemudian yang sebagian besar yang lain itu adalah dari tentara, TNI, dan Polri, dan Kepolisian. Mereka pangkat terendah yang boleh ikut adalah kolonel, bahkan ada juga yang sudah jenderal, Brigjen yang ikut di situ. Jadi ada dua tipe, tipe kursus reguler dan salah satu ada kursus lagi yang lebih cepat. Kalau yang saya termasuk reguler itu yang kira-kira 8,5 bulan. Nah kenapa saya bisa ikut? Ternyata dari 100 itu ada jatah dua orang swasta, dua orang yang bukan pejabat pemerintah, bukan TNI, bukan Polri. Itu diberikan pada lembaga, dua lembaga yang diberi kesempatan itu adalah KADIN, Kamar Dagang dan Industri untuk yang bergerak di bidang bisnis. Dan satu yang istimewa yang mendapat kesempatan itu adalah PBI, Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi rupanya memang wartawan itu termasuk dianggap perlu dipersiapkan. Nah oleh PBI juga tidak tahu bagaimana ceritanya, PBI itu kan punya pengurus pusat, punya ketua provinsi di 34 provinsi, tetapi saya yang dipilih untuk ikut. Saya anggap ya itulah keberuntungan saya bahwa saya bisa ikut. Nah hal yang lain yang membuat saya beruntung adalah karena ketika saya harus kursus di Jakarta hampir 8,5 bulan itu, itu kan harus ada tempat. Nah saya karena waktu itu bekerja di Suara Merdeka, saya bisa menempati mes ya atau asrama di kantor perwakilan Suara Merdeka. Jadi saya tidur di situ. Nah kemudian yang menarik adalah karena saya harus pulang setiap akhir minggu. Jadi Senin sampai Jumat, Jumat itu biasanya setengah hari, jadi kira-kira hampir setelah Jumatan gitu ya, ada pelajaran mungkin sekali atau mungkin sudah tidak ada, saya langsung pulang. Nah kemudian di rumah Jumat malam, Sabtu, Minggu malam atau Sabtu pagi-pagi saya sudah kembali ke Jakarta. Nggak boleh terlambat, masuk jam 8 pagi ya, hampir 8,5 tahun masuk kelas itu jam 8 pagi, dan saya tidak pernah telat, bayangin bagaimana upayanya. Kalau kira-kira nggak dapat tiket pesawat, maka malam-malam harus mencari tiket kereta. Bagaimana kalau tiket kereta itu habis misalnya, ya dengan segala upaya membujuk kepala stasiun dan sebagainya, harus berangkat. Jadi itulah pengalaman, maka Raja mungkin bisa melihat sekarang, jadi kemarin dulu saya beritahu bahwa saya kenapa saya disiplin, itu antara lain kulturnya dibangun ketika saya hampir 40 hari pertama di Jepang, melihat orang begitu disiplin. Sebenarnya yang kedua ini, saya dibentuk oleh kebiasaan ketika kursus lembanas. Mungkin tidak semua orang seperti saya, yang harus ngelaju dalam hati seminggu sekali pulang ke Semarang itu, itu menyebabkan harus punya satu persiapan dan stamina tersendiri. Harus mengatur waktu dan sebagainya. Dan Alhamdulillah saya juga eran sendiri, kenapa hampir 8,5 tahun itu bisa. Itulah kisahnya. Jadi sekali lagi, kalau dicek kenapa bisa? Ya nggak tahu, itu keberuntungan-keberuntungan. Nah inilah yang teman-teman muda yang merintis karir, jangan lupa bahwa keberuntungan-keberuntungan itu ada. Nah seberapa jauh kita bisa menangkap peluang yang disiapkan oleh keberuntungan-keberuntungan itu. Ya, ya. Nah ini ada artikel lagi Pak. Ya. Menurut I. Gedi Ardika, Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Kabinet Gotong Royong, yang merupakan teman satu angkatan Bambang di Lemhanas, peran Bambang dalam berbagai kesempatan diskusi kelompok pada kursus ini sangat menonjol. Tugas dan tanggung jawab untuk kelompok yang diberikan pengajar seolah-olah begitu mudah dan enteng dikerjakan kalau Bambang ikut terlibat di dalamnya. Dia cukup sikap menyiapkan bahan-bahan pendukung untuk penulisan makalah. Bisa jadi karena akses dan pengalamannya sehingga tidak terlalu sulit bagi dia untuk mendapatkannya. Tutur I. Gedi Ardika. Semua teman termasuk saya meyakini bahwa kehadiran Bambang Sadono dalam suatu kelompok diskusi sangat membantu hidupnya pembahasan sebuah topik. Saat ditunjuk sebagai Ketua Penyelenggara Seminar dan Bidang Pelitikan, dan I. Gedi Ardika mengaku terbantu oleh masukan-masukan yang diberikan oleh Bambang Sadono. Ada seminar Pak itu harus apa? Menjadi penyelenggara seminar itu menjadi salah satu program dari kursus lembar di sini atau bagaimana? Jadi kursus ini memang kursus yang lengkap ya, bukan hanya kursus pengetahuan. Jadi menurut saya lebih merupakan kursus manajemen, penata laksanaan sebuah organisasi. Bahkan dipersiapkan khusus adalah organisasi pemerintahan. Maka di situ macam-macam kegiatannya. Jadi ada kuliah-kuliah di dalam kelas, ada kelompok-kelompok diskusi, kemudian juga ada seminar-seminar, dan ada seminar besar. Nah dari satu tahun, satu sekali itu ada seminar besar. Waktu itu yang memimpin Pak Gedi Ardika, yang kemudian jadi Menteri Pariwisata. Waktu itu pernah jadi Menteri Pariwisata. Temanya kebetulan kebudayaan, jadi memang tepat sekali beliau kemudian waktu itu menjadi Menteri Pariwisata. Nah program-program yang lain itu ada program juga yang kunjungan-kunjungan ke masyarakat, ke obyek-obyek strategis. Saya pernah melihat waduk jatuh nuhur. Jadi semua orang yang dipersiapkan ini diberitahu, ini masalah-masalah kenegaraan. Kita punya obyek-obyek strategis yang harus kita kelola. Jadi waktu itu kita melihat jatuh luhur yang sudah mulai endapanya, sudah mulai proyek yang luar biasa besar dibangun zaman Bung Karno itu. Jadi artinya bahwa kita harus merawat, harus menata laksana dengan baik. Kemudian juga kita harus mengukur ketahanan nasional. Jadi dari ketahanan nasional itu bisa diketahui apakah ini nanti masyarakat akan punya potensi untuk ada masalah misalnya. Nah kebetulan saya mendapat tugas itu ketika mengukur ketahanan nasional itu di Maluku. Jadi saya berada di Maluku kira-kira satu minggu, ada satu tim lah ditugasi untuk itu. Nah kita waktu itu juga mengukurnya sudah ini tidak ideal ini, ada masalah. Nah beberapa tahun kemudian itu memang benar-benar meledakkan kasus kerusuhan di Maluku pada waktu itu. Yang luar biasa. Nah kemudian selain itu kita juga ada kunjungan ke luar negeri. Jadi untuk sebagai perbandingan politik luar negeri. Nah saya sangat beruntung waktu itu karena saya berkunjung ke Amerika. Nah bahkan beserta Gubernur Limhanas. Pada waktu itu Pak Mutoyib itu memimpin langsung ke Amerika. Nah saya ikut rombongan itu. Jadi bagi orang sipil saya pengalaman yang sangat berharga adalah mengunjungi markas besar militer di Amerika. Jadi kemudian juga melihat pangkalan angkatan laut di Hawaii. Jadi pengalaman itu memang luar biasa pada waktu itu. Nah kemudian yang paling penting juga bahwa semua peserta harus membuat task up namanya. Itu semacam karya akhir ya. Kayak apa ya. Kalau itu kayak deskripsi, kayak tesis, kayak itu. Tetapi lebih merupakan dokumen kebijakan. Jadi misalnya saya waktu-waktu itu saya masih ingat saya mendapat tugas untuk menulis mengenai Dwi Fungsi Abri pasca pelita tujuh kalau nggak salah. Jadi dulu kan jaman Pak Arta itu ada pelita satu, lima tahun, pelita dua sampai itu. Nah ini Dwi Fungsi Abri itu disuruh bayangkan. Nah yang disuruh menulis seorang sipil. Apalagi saya seorang wartawan gitu ya. Saya menulis itu. Nah saya pada waktu itu juga menulisnya hampir mirip-mirip gitu akhirnya. Saya memang sebenarnya TNI itu karena cara pendidikannya, cara penugasannya itu maka perwira-perwira TNI itu mempunyai kelebihan dan ketangguhan yang tersendiri. Itu harus diakui. Nah tetapi itu juga tidak mungkin itu mengambil posisi-posisi yang di luar militer. Apalagi dengan cara-cara yang tidak demokratis. Nah maka saya dulu membayangkan maka TNI bisa berada di mana-mana tetapi harus pensiun. Nah itu kemudian terbukti. Setelah pensiun atau pensiun TNI itu kan banyak jenderal-jenderal yang kemudian bahkan ada yang berhasil jadi presiden Pak SBY itu. Kemudian ada yang jadi pimpinan partai dan sebagainya. Nah itulah situasi yang dulu saya diminta membayangkan. Jadi itu masih ada, karya itu masih disimpan juga sampai sekarang di Lembana saya kira. Kalau orang bisa melihat apa yang kita lakukan pada waktu itu. Nah saya tadi belum cerita bahwa dua orang itu, satu orang adalah saya yang dari swasta itu, satu orang namanya Pak Timi Habibie. Pak Timi Habibie itu adiknya presiden Habibie pada waktu itu. Nah dia mewakili kadin karena dia seorang bisnismen. Nah itulah yang sampai sekarang di bawah pimpinan Pak Timi Habibie itu kenang-kenangan masih ada di Lembanas. Itu sebuah masjid, masjid kecil yang ada di Lembanas itulah persembahan dari angkatan KRA 28 di waktu itu dipelopori oleh Timi Habibie. Berarti enggak itu ya, enggak harus berupa hasilnya seperti skripsi gitu, tapi malah lebih ke praktek gitu ya Pak? Ya, task up itu tidak terlalu teoritis, tetapi seperti dokumen rencana operasional gitu. Jadi artinya kita disuruh membayangkan apa yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan gitu. Salah seorang peserta lain, Satrio Sumantri Bojonegoro punya pendapat serupa. Selain yang sudah dituturkan di atas, kehadiran Bambang dalam kursus tersebut juga telah memberikan sumbangan pemikiran secara pribadi bagi dirinya. Agaknya ciri khas wartawan yang mempunyai intuisi tinggi sudah dimiliki oleh Bambang sejak lama. Dia telah menepis stigma yang selama ini mengganggu pikiran saya bahwa kerjaan wartawan hanya mencari kesalahan saja tanpa tahu jalan keluar untuk memasakkan persoalan tersebut. Kata Satrio Sumantri Bojonegoro yang pernah jadi Dirjen Perlidikan Tinggi Depdiknas. Peserta Lemhanes cukup beragam datang dari pejabat pemerintahan, militer maupun kalangan profesional lainnya. Dalam konteks ini, Sumantri Satrio Bojonegoro menandaskan Bambang merupakan salah satu produk Lemhanes yang barangkali memiliki manfaat plus di dalam pengembangan jurnalisme di Indonesia. Apa komentar Pak Bambang menengah tanggapan Pak Satrio? Ya buku ini ditulis dalam tahun 2006 ya, jadi memang pada waktu itu saya sudah jadi anggota DPR pada waktu itu. Nah memang unik ya, saya melihat situasi di Lemhanes, pendidikan Lemhanes itu seperti kaku. Jadi ya kayak semi-semi militer gitu ya, harus serakam. Jadi kalau hari Senin kalau nggak salah ya, Senin atau Selasa gitu, dua hari gitu, pakai pakaian kerja, pakai pakaian safari. Nah itu sesuatu yang sebenarnya menurut saya pantangan itu, saya orang yang nggak bisa pakai pakaian itu, tapi terpaksa juga harus memakai seperti itu. Nah kemudian kalau nggak salah, empat hari atau tiga hari itu harus memakai dasi, bebas, tidak warna nggak ada masalah, tapi bebas. Kemudian duduk di sesuai tempatnya, walaupun berginir, bergeser gitu, muter, terus kadang di belakang, kadang di depan gitu ya, jadi diatur sedemikian rupa. Nah karena mereka itu apa ya, apalagi yang militer atau polisi, mereka kan sudah terbiasa ada grid-grid yang ranking yang tegas dan jelas, pangkat. Jadi kalau yang ceramah pangkatnya lebih tinggi ya sudah, mungkin mau tanya aja, maka kan pakai izin kan agar asal, izin bertanya kan gitu kan. Nah yang pegai negeri walaupun tidak seketatnya itu juga begitu, dia adalah orang-orang yang tadi sudah eselon 2, mau naik eselon 1, atau eselon 1 awal misalnya kayak begitu. Jadi kalau yang ceramah, itu yang ceramah kan menteri, panglima TNI, duta besar, yang memberi ceramah itu tokoh-tokoh seperti itu. Saya sempat waktu itu Pak Murtiono memberi ceramah juga pada waktu itu. Nah saya kan wartawan, orang yang biasa bebas, jadi maka di kelas itu pasti saya paling, satu ada Pak Timi, Pak Timi itu jenaka sekali, lucu sekali. Tetapi kan dia juga agak segan-segan kan dia, dia adiknya presiden pada waktu itu, maka satu-satunya orang yang merasa bebas, saya. Saya nggak peduli, saya ngomong apa saja, maka orang melihat ini. Dan saya itu paling geli kalau, ini kan mungkin orang, ini asal bendari ada tugas. Jadi mengerjakan kelompok, mengerjakan tugas pribadi, tapi yang paling banyak tugas kelompok, mungkin sampai malam. Jadi yang salah satu yang paling unik itu adalah bagaimana kita menahan rasa kantuk. Nah itu saling berbagi, ya jadi ada saya lihat, ada yang gini, itu pasti udah kantuk, gitu loh. Jadi salah satu yang menarik itu pada waktu kursus lemanas itu adalah bagaimana kita menahan rasa kantuk. Nah jadi juga yang salah satu hal yang menarik lagi, dari 100 orang itu ada yang meninggal di perjalanan waktu itu. Salah satu adalah gubernur dari, mungkin waktu itu masih bupati dari Papua. Ada juga yang seorang tentara yang sangat bagus, saya ingat namanya Kolonel Marsigit, itu juga meninggal di waktu pendidikan itu. Nah dari 100 orang itu hanya dua yang ibu-ibu. Jadi 98 itu laki-laki semua. Nah itulah yang mungkin orang melihat Bambang ini yang paling aneh, gitu lah. Tapi mungkin malah dari situ jadi yang paling berkembang, Wak, mungkin jadinya. Iya, jadi artinya saya juga mau mancing-mancing bertanya-tanya, Karena situasi waktu itu juga, apa ya, sangat ketat ya, sangat artinya karena itu kan demokrasinya pada waktu itu juga belum seperti sekarang. Jadi orang semua hati-hati semua. Dan lanjutannya, Pak. Kursus yang berlangsung dalam kurun waktu yang relatif lama itu membuat hubungan yang terbina antara para peserta seperti sebuah keluarga besar dalam pagi yuban. Apalagi setelah kursus selesai, para peserta sering mengadakan berbagai pertemuan yang sifatnya kekeluargaan. Awalnya, setidaknya setiap tiga bulan sekali kami mengadakan pertemuan alumni dan dalam waktu-waktu tertentu ada acara santai yang bisa diikuti oleh peserta dan istrinya. Walau belakangan pertemuan tidak lagi intensif, toh satu sama lain masih saling berhubungan baik melalui telpon maupun bertemu secara langsung. Ungkap Dr. Anjus Heru Cahyo, peserta kursus seangkatan dengan Pak Bambang. Tahun 1995, mereka berkenalan melalui kursus lemhanas. Dari pertemanan siapanya 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1999, mereka dipertemukan kembali dalam bingkai hubungan kerja. Nah, ini Pak Heru Cahyo ini siapa, Pak? Jadi, Pak Heru Cahyo itu pada waktu itu dikirim oleh instansi, kalau sekarang namanya BIN. Jadi, Badan Intelijen Negara. Jadi, tetapi ternyata dia seorang wartawan. Jadi, seorang wartawan di suara karya. Mungkin itu kabarnya, Pak. Jadi, sekarang saya semakin tahu gitu. Jadi, kalau gitu yang namanya BIN itu bisa ada di mana-mana. Iya. Ya, jadi. Nah, ketika saya kemudian menjadi pemimpin redaksi di suara karya tahun 1999, Pak Heru itu jadi wakil saya. Tapi belum tahu tapi. Oh, sudah. Kan sudah kenal. Oh, iya, iya. Kan 1995 sudah ketemu, tapi kan nggak tahu kalau mau saya mau ke suara karya, nggak terbayangkan waktu itu. Saya kan masih di suara medika waktu kursus itu. Nah, kemudian Pak Heru itu ya jadi sangat dekat akhirnya. Jadi, saya masuk suara karya itu ya apa namanya, orang nggak mengira kalau saya punya teman di dalam situ kan. Nah, salah satu teman baik saya itu Pak Heru itu. Nah, kemudian ada tadi beberapa kesan yang cukup menurut saya cukup lucu, cukup menggelikan gitu ya, banyak hal-hal yang menarik. Jadi, misalnya mengenai dua peserta yang ibu-ibu itu. Ya, jadi itu apa dampaknya? Orang nggak pernah terbayangkan kan, kalau mengunjungi suatu tempat, itu kita rame-rame mau ke toilet. Nah, itu kan berarti wakil-wakilnya banyak, perempuannya cuma dua orang. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kan toilet yang untuk perempuan ini kan sering kosong. Nah, padahal yang nanti laki-laki. Maka kita punya kesepakatan, sudah sekarang kita gantian. Masuk ke toilet perempuan, tapi dijaga supaya nanti kalau ada orang perempuan mau masuk, diberitahu, eh cepat keluar, ini ada yang mau masuk. Nah, kita kesaling gantian. Nah, apa yang menarik? Yang menarik itu setiap kali saya yang masuk, ya, kalau nggak ada Pak Timi, kan cuma satu dari yang ada itu. Ini kan banyak tentara-tentara ini. Jadi, yang jaga tentara atau polusi itu kolonel. Nah, jadi itulah pengalaman ketika saya ke toilet, tapi yang jaga kolonel. Itu sama dengan presiden loh itu, ajudannya kolonel itu ya. Jadi itu pengalaman yang luar biasa. Nah, pengalaman yang menarik, yang akhirnya sampai sekarang kemudian terkesan, itu adalah pengalaman memakai dasi. Saya itu orang yang paling anti untuk pakai dasi sebelumnya. Jadi, paling nggak suka pakai dasi. Tetapi karena di situ wajib, akhirnya saya jadi orang yang sangat pintar memasang dasi. Jadi, karena saya benar-benar harus pakai, akhirnya saya terjadi, saya itu bisa memasang dasi. Makanya sekarang kan banyak anak, cucu, itu kalau mau memasang dasi minta tolong, minta tolong saya. Itu sama dengan kenapa saya pakai, makan pakai sumpit itu bisa, karena saya belajar 40 hari di Jepang waktu itu. Nah, sekarang pakai dasi itu, saya juga karena terpaksa, selama di lembanas itu, harus selalu pakai dasi. Dulu nggak ada dasi yang ditempel gitu nggak ada Pak? Mungkin ada, tetapi kan juga lama-lama malu kan, masa tiap hari pakai baju yang semacam itu. Berarti itu dasi yang harus ditali itu ya berarti ya? Ya, nah akibatnya juga, kita setiap pergi gitu, akhirnya beli dasi kan. Kadang-kadang dapat oleh-oleh, dasi dan sebagainya itu. Jadi, salah satu manfaat kursus lembanas, salah satu pinter pasang dasi itu. Berarti banyak pengalaman-pengalaman yang tak terduga bakal didapat seperti itu ya Pak? Kedisiplinan dan juga pasang dasi seperti tadi. Ya, ada yang menarik lagi, bagaimana cara mengelola. Jadi, itulah saya katakan bahwa, itu kan cuma sepintas yang saya lihat. Jadi, militer, tentara itu mengatur masalah itu dengan detail. Jadi, misalnya mau ketemu Pak Harto nih, mau ketemu Presiden. Nanti bisa dilihat itu, ada gambar saya selama dengan Pak Harto itu. Itu diatur. Jadi, nanti siapa, siapa yang berbicara dengan Pak Harto, itu orangnya sudah ditentukan. Jadi, nanti habis itu foto, itu udah. Jadi, begitu detailnya. Sampai naik base, itu juga semua diatur. Jadi, di lembanas ini banyak pola pikir yang menarik juga ya Pak? Berarti ya Pak? Dengan macam-macam, kolonel. Jadi, kalau menurut saya, itu bekal yang sangat luar biasa. Jadi, apa namanya, nah mungkin karena dulu situasinya mungkin agak tegang, atau mungkin pengaruh Pak Harto masih sangat kuat, sehingga semua orang merasa apa ya, pergaulannya agak kaku, dan sebagainya. Tapi sebenarnya, itu luar biasa manfaatnya. Nah, maka kemudian banyak orang yang pengen juga, apa namanya, sekolah disusun. Saya ingin tambahkan satu yang paling penting. Lembanas itu adalah standarisasi. Ketika sekarang kita pakai demokrasi, kan semua standarnya nggak jelas. Semua saja bisa jadi menteri, semua saja bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati. Tapi zaman dulu nggak bisa. Kalau nggak standarnya itu, nggak lewat itu, nggak bisa gitu loh. Jadi, ya memang ada plus minusnya lah. Jadi, maka, sebenarnya kalau tentara itu, kalau sudah kolonel, itu sudah, pasti kita sudah tahu kemampuannya seperti apa, manajerial pengalamannya seperti apa, itu sudah jelas. Kalau sekarang, nggak jelas semua. Menarik sekali, tadi pengalaman dari Pak Bambang Satono, di Lembanas ini, banyak orang-orang berpengaruh, yang dulu seangkatan dengan Pak Bambang itu, sekarang pada di mana semua? Sudah pensiun semua. Sudah pensiun semua. Udah sudah di atas 60 tahun kan, sudah pada pensiun. Sangat menarik sekali ya ini. Mungkin akan dibahas lagi Pak, di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Tetap di Bangsa TV, ditunggu episode-episode selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.